Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bupena untuk jilid 4C. Ayo kita buka buku halaman 134, yaitu tema 7, latihan soal, sub tema 2. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, makna kata budaya dapat dicari dan ditemukan di A, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 2, makna kata keragaman yang tepat adalah C, perihal beragam-ragam. Nomor 3, bacalah paragraf ikut. Nah dibaca sendirian tentang Reo Ponorogo. Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut, yaitu Reo Ponorogo merupakan kesenian khas Ponorogo Jawa Timur. Nomor 4, salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menjelaskan informasi penting dalam teks adalah membaca teks dengan seksama, kemudian mencari arti kata-kata sulit dalam teks. Nomor 5, bacalah teks berikut. Anda setelah dibacakan, pertanyaannya adalah tuliskan ide pokok dan ringkasan paragraf tersebut. Kita jawab dulu, ide pokoknya adalah keragaman budaya di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Sedangkan ringkasannya yaitu keanekaragaman di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Salah satunya yaitu budaya, keragaman budaya seperti senjata tradisional, kesenian, alat musik, dan tari tradisional. Penetapan ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita ke muatan IPA. Nomor 1, listrik statis dapat terjadi karena A, muatan listrik yang tidak mengalir pada suatu benda. Nomor 2, pada percobaan listrik statis, komang menggunakan balon dan kain wall. Permukaan balon digosok-gosokkan dengan kain wall untuk beberapa saat. Lalu, balon didekatkan dengan rambut, dan rambut tampak terangkat ke arah permukaan balon. Hal ini disebabkan jawabannya A, muatan negatif pada permukaan balon lebih banyak. Lanjut ke halaman berikut. Nomor 3, 2 muatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Sebaliknya, 2 muatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Nomor 4, tuliskan perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik berikut. Yang A adalah blender, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi part. Yang B, setrika, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang C, gitar listrik, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Dan yang D, televisi, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi ataupun suara. Nomor 5, bagaimana lampu di rumahmu dapat menyala, jelaskan secara singkat. Yaitu, karena energi listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat melewati lampu, energi listrik diubah menjadi energi cahaya melalui pijaran pada filamen di lampu. Kita lanjut ke muatan SBDP. Nomor 1, skema berikut yang menunjukkan penari bergerak melalui garis horizontal adalah gambar C. Perhatikan pola lantai berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nomor 2, formasi penari pada gambar membentuk pola lantai A segitiga. Nomor 3, pola lantai dapat dilakukan jika tarian tersebut dilakukan secara berkelompok. Nomor 4, buatlah skema pola lantai dari gerak yang dilalui penari dengan ketentuan berikut. Yang A, penari bergerak membentuk garis diagonal ke arah depan. Jadi diperhatikan gambarnya seperti ini. Yang B, penari bergerak membentuk garis lurus ke arah depan. Yang C, penari bergerak membentuk lingkaran searah jarum jam. Nomor 5, buatlah skema formasi pola lantai untuk 6 orang penari A, B, C, D, E, F dengan bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang A, zigzag. Ini yang gambar A, kemudian yang B, lingkaran. Ini lingkaran bentuknya yang bulat. Yang C, dua garis vertikal. Nah ini yang C, kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, nama rumah adat dan asal daerah pada gambar berikut adalah A, rumah adat Honai dari Papua. Nomor 2, rumah adat dan asal provinsinya yang tepat adalah B, rumah lamin dari Kalimantan Timur. Nomor 3, rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan titik-titik masyarakatnya jawabannya adalah kondisi lingkungan. Nomor 4, contoh pakaian adat antara lain Bundu Kandung dan Ulos. Daerah asal pakaian tradisional tersebut secara berturut-turut, yaitu dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nomor 5, tuliskan tiga nama pakaian adat beserta daerah asal dan keunikan. Yang pertama, Ulos dari Sumatera Utara. Keunikannya memiliki perpaduan warna yang indah dan penuh makna filosofis. Fominan merah, hitam, dan putih, di mana ketiganya memiliki pesan yang tidak disampaikan langsung. Yang kedua adalah Kebaya Enjim dari Jakarta atau Betawi. Busana tradisional ini merupakan perpaduan dua budaya, yaitu Tionghoa dan Betawi. Ada pula sentuhan India dan Arab, yakni baju sadarya, baju demang, baju tikim, dan celana pangsi. Yang ketiga contohnya pesaan dari Madura atau Jawa Timur. Merupakan khas digunakan oleh pria, berdiri dari kaos bergaris merah dan putih. Baju luar lengan panjang warna hitam. Celana longgar warna hitam. Sekarang kita ke muatan PPKM. Nomor satu, mendengarkan pemandu saat berkunjung ke salah satu anjunga rumah adat. Merupakan salah satu usaha C. Pelestarian rumah adat. Nomor dua, berikut aktivitas yang menunjukkan pelestarian rumah adat adalah A. Memperkenalkan rumah adat daerah asal pada teman. Nomor tiga, bangga menggunakan kebaya pada peringatan hari kertini merupakan salah satu usaha pelestarian pakaian adat. Nomor empat, contoh kegiatan yang menunjukkan usaha pelestarian tari adat adalah Yang pertama, membuat pertunjukan seni tari tradisional di area publik agar banyak masyarakat mengenal budaya daerah. Yang kedua, memperbanyak informasi tentang dunia seni tari tradisional. Yang ketiga, membuat kolaborasi karya semula tari. Yang keempat, membuka sanggar tari dan membuat komunitas. Yang kelima, memodifikasi gerakan dan membuat tari lebih menarik. Dan yang berikutnya, pemerintah dinas budaya dan pariwisata mengadakan lomba dengan hadiah dan anak yang berprestasi diberikan kemudahan masuk ke sekolah yang diinginkan dengan jalur prestasi. Nomor lima, saat melakukan studi tur ke Taman Mini Indonesia Indah TMII, adik melihat temannya membuang sampah sisa makanan di sekitar anjunga rumah adat. Tindakan apa yang sebaiknya malah dilakukan dalam upaya pelestarian rumah adat? Apa yang akan terjadi jika MAPD mengabaikan sampah tersebut? Kita jawab pertanyaan yang pertama, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, yaitu memungut dan membuangnya ke tempat sampah lalu menasihati agar menjaga kepaksian fasilitas umum demi kenyamanan bersama. Pertanyaan B, akibatnya adalah pemandangan menjadi tidak sedap untuk dinikmati terlihat umum apalagi jika menimbulkan bau tak sedap. Bila ingin swap foto pun terlihat tidak estetis. Nah demikian video pembahasan itu hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya, see you!